Nah nanti habis ini kita ke Kast Auto Pane, kita mau ngecek seri 7 Hari ini mau naik cet Jadi udah kemarin udah di cet dasar dulu Warni tem nanti baru Cet ijo, ikuti terus ya Gue udah nyampe kas lagi Tadi kan dari WAC, Naroporce Buat di coating Habis itu langsung berangkat lagi ke sini Untuk ngecek, sorry ngecek BMW seri 7 Udah sejauh mana progressnya ya Katanya sih Mau di cet hari ini mau naik cet Ini udah hamin Hmin 4 atau hamin 5 ya Jumat itu udah loading Dan ini baru naik cet Mudahan kita keburu ya Buat yang mau merchandise HRNMH Langsung aja cek di HSR Mers ya Nah ini Ini lagi Cet dasarnya udah kemarin hitam Terus ini lagi masukin Oxford Green Jadi warna BMW seri 7 ini Oxford Green 2 Metallic Jadi bukan Nggak sama kayak Oxford Green sebelumnya Di A36 dan M46 Jadi Kemarin sih gue liatnya sih F90 M5 Kalau misalnya gue salah Tolong kasih tau ya Ini F90 M5 jadi Oxford Green 2 Metallic Nah Ini saya dituju lagi Oh iya udah Udah warna hijau nih Dikurin terus ya Gimana nanti jadinya mudahan Sesuai ekspektasi Ini hari Jumat Sekarang hari Senin Selasa, Rabu, Kamis Jumat Jumat loading Eventnya Sabtu Bismillah Mudahan keburu Dikurin aja ya Sub indo by broth3rmax 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 Akhirnya kelar juga Seri 7 Akhirnya bisa Masjang langsung di The Eliteувörcase 2023 Gokil Jadi mobil ini tuh warnanya adalah Oxford Green Metallic 2 Perbedaannya sama Oxford Green yang pertama Dan yang kedua Gue nggak terlalu Ngerti sih sebenarnya Cuman sepertinya Yang Oxford Green yang pertama itu Warnanya lebih hijau ya Sementara yang kedua itu Lebih Metallic Dan Lebih hitam ya Jadi kayak beberapa Bagian itu ketika Kena matahari warnanya baru keliatan Ijurnya gitu Terus abis itu whiteboard juga udah selesai Belakang juga udah selesai Lama banget iya Tapi sebenernya kalo kalian tau prosesnya Itu gak lama banget Jadi mobil itu ya waktu pertama kali Gue pendekin Asusnya Itu tuh dicoak fender belakang Untuk kembalikin lagi CEP nya itu jadi butuh waktu Jadi kita tuh si kasatopen Kayak bikin fender baru lagi Di shaping lagi lah Habis itu fender depannya aluminium Jadi harus di Baru lagi tuh Tapi gak terlalu ribet ya Maksudnya dalam ternyata gak ribet tuh Jadi dipotong Yang kemarin ditempel lagi pake Fender aluminium terus dibikin lagi nut nya Dipasih disesuaikan lagi Nah bumper depannya juga udah kepasang semua Sama ini Ini gue suka banget Ini sama si trim molding chrome nya Menurut gue ini salah satu Small detail yang gak Yang bikin tuh mobil itu keliatan lebih Mewah Lebih Lebih elegan Jadi kalo yang 730 Li Yang 2011 Ini 2011 Itu tuh gak Ini tuh trim molding roof nya ini Gue gak tau sih namanya apa ya Gue gak cobutnya trim molding roof aja ya Dia tuh warnanya hitam Nah yang ini Ini order langsung di Malaysia atau dimana ya Gue lupa kemarin kalo gak salah Di Singapura Ini chrome Ini diganti jadi lebih Lebih Gitu loh Lebih Lebih elegan Lebih mewah itu buat gue Menurut gue Kenapa ya Karena gue pilih chrome Karena kan ada si spoiler ini kan udah chrome Terus grill nya chrome Lips nya juga udah Polis Jadi kayak ada sat suarna gitu Ini juga chrome juga Beberapa sen chrome Menurut gue kalo mobil Chrome itu lebih elegan gitu Kalo mobil sudah ada Carbon nya berarti dia lebih Ke sport gitu Itu menurut gue sendiri sih Jadi intinya Alhamdulillah gue puas banget Thank you Belcoat Paints Thank you Kasato Paints Makasih ISR Terus habis itu Tech Pro juga Semuanya keren-keren banget Akselera juga makasih banget Alhamdulillah gue puas ISR Tantangannya udah selesai ya Challenge nya ya Thank you ya Ketemu lagi ya Ntar Ketemu lagi ya